Hai Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat keripik pisang dari pisang kepok yang sudah hampir matang kulitnya sudah kuning dan ini sudah lembek ya kalau diiris pakai pengiris pisang bisa hancur tapi ini hasilnya bisa garing kayak gini ya dan tidak gosong keripik pisang ini banyak yang suka jadi favorit karena ini rasanya manisnya tuh manis dari pisang asli tanpa bahan tambahan ya langsung aja ke cara pembuatannya jadi ini sebelum aku kupas ini aku mau pindahin ke wadah baskom yang cukup besar ini ukuran pisang kepok tuh lumayan besar ya ini pisang kepok sebo kalau kami bilang jadi ukurannya besar bukan pisang kepok yang biasa yang kecil-kecil itu jadi ini khusus untuk dibuat keripik karena kalau ini digoreng gitu ketika matang itu justru gak enak karena asum ya rasanya setelah matang itu jadi sebelum matang sebaiknya ini dibuat keripik aja gitu nah ini hampir matang tapi ini tidak masam belum masam ketika dia matang beneran dia akan masam teman-teman gimana kalian sudah pernah melihat atau pernah makan pisang kepok sebo yang besar kayak gini ini aku ngupasnya pakai pisau ya gak pakai pengupas kentang wortel karena kulit pisang itu tebal jadi kemarin tuh ada yang nanya kenapa ngupasnya pakai pisau ya terserah ya suka-suka aja kalau aku sukanya pakai pisau aja nah setelah dikupas langsung aja diiris pakai telenan pelan-pelan ngirisnya pakai pisau yang tajam ya oh iya jangan lupa tadi sebelum dikupas pisangnya dicuci dulu sampai bersih ya setelah diiris lalu ditaruh di wadah yang lebar bisa piring besar atau nampan atau tampah ya nah ini aku tuh irisnya agak memanjang ternyata kalau diiris agak memanjang itu agak susah seperti ini hasilnya kemudian aku pakai cara lain cara yang kedua adalah dipotong dulu jadi dua bagian agak lonjong gitu ya kemudian diiris tipis-tipis dimulai dari bagian yang tengah yang dipotong tadi ya pakai cara ini ternyata hasilnya lebih rapi ya ini pisangnya tuh udah agak lembek jadi ini gak bisa pakai parutan ya harus manual pakai tangan seperti ini pakai pisau karena kalau pakai alat pengiris itu hasilnya bisa hancur ya jadi aku gunakan pakai pisau diiris di atas telenan seperti ini memang ini lebih lama tapi ini adalah cara yang terbaik karena ini pisangnya kalau mau dimatangin terus digoreng dimakan kayak biasa gitu ini tuh pisangnya masem ya pisang yang sebo ini pisang kepok sebo ini paling enak pisang ini dibikin keripik ya nah seperti ini hasilnya setelah diiris-iris setelah dapat banyak bisa langsung digoreng ya ini aku panaskan minyak sekitar 1 liter ya lalu goreng pisangnya dengan api cenderung agak kecil ini aku agak lama masukin pisangnya ke wajan karena tangan yang satunya ini pegang kamera yang satunya masukin jadi kalau pakai tripod tuh lebih enak sebenarnya ya jadi kedua tangannya bisa langsung masukin pisangnya ini karena aku gak punya tripod jadi pakai tangan ngerekamnya menggoreng keripik pisang yang sudah hampir matang seperti ini tidak bisa banyak tidak bisa bertumpuk-tumpuk gitu seperti pisang mentah karena bisa lengket ya dan ini tuh karena ini manis sudah ada rasa manisnya jadi ini sedikit lebih cepat gosong apabila kita menggorengnya dengan minyak yang terlalu panas dengan api yang cukup besar jadi ini aku gunakan api yang cenderung agak kecil setelah bagian bawahnya agak mengeras lalu dibalik ya cara menggoreng keripik pisang mentah dengan keripik pisang yang hampir matang seperti ini sebenarnya hampir sama cuma beda di apinya aja jadi apinya untuk keripik pisang yang lebih hampir matang seperti ini lebih kecil dibandingkan api yang kita menggoreng pisang keripik mentah biasa seperti itu menggoreng keripik pisang yang agak matang seperti ini agak sedikit lebih susah ya tidak bisa ditinggal karena ini tuh cepat matang ya gak cepat banget sih cuma ini matanya tuh gak terlalu rata ya ada yang sudah mulai kuning kecoklatan ada yang masih agak putih seperti itu jadi ini harus ditungguin benar jadi yang masih putih tuh harus sering dibolak-balik gitu nah ini kalau minyaknya sudah tenang ini sudah matang ya silahkan diangkat yang seperti ini yang sudah coklatannya merata jadi ini gak bisa diangkat semua nih yang masih putih tuh dibiarkan dulu sebentar sampai dia warnanya merata ya coklatnya agak kecoklatan gitu ya jangan menggoreng keripik pisang ini dengan api yang sangat kecil sekali yang hampir mati kayak gitu karena kalau minyaknya tidak cukup panas itu akan menyebabkan keripiknya nanti berminyak ya memang ya goreng pisang keripik yang agak matang gini pisangnya tuh agak lebih sulit ya dibandingkan menggoreng keripik yang mentah tapi dengan hasil yang sangat enak itu akan memuaskan ya jadi bikin keripik pisang agak matang ini prosesnya lebih lama dibandingkan kita menggoreng membuat keripik pisang yang mentah tapi itulah ya istilahnya tuh proses tidak menghianati hasil aduh kebalik ya hasil tidak akan menghianati proses nah ini hasilnya ini hasil untuk 2 sisir pisang ya dapet segini banyaknya untuk beratnya ini hampir 2 kilo jadi untuk 1 sisir pisang kepok yang besar itu itu yang 1 sisirnya tuh tadi tuh aku buat tuh sekitar 14 buah ya itu dapet hasilnya tuh sekitar 1 kiluan ya sebelum digoreng tadi ini tuh kan lembek gitu ya guys ya jadi ini setelah digoreng tuh bisa garing dan ini tuh renyah banget dan juga manis rasanya ini mau langsung aku bungkus pakai standing pouch ukuran 12 x 20 cm jadi ini gak pakai perasa apapun ya ini jadi keripik original yang manisnya tuh bener-bener manis dari pisangnya tidak pakai bahan tambahan apapun karena manisnya yang alami itu jadi banyak yang suka jadi sebelum di packing ini juga udah ada yang pesen ya mau beli keripik pisang ini ini gak aku bungkus semua jadi aku ambil separuh aja kira-kira ini hasil dari 1 sisir pisang gitu ya nanti bisa dilihat dapat berapa hasil dari keripik pisang original yang manis ini untuk beratnya satu bungkus ini aku timbang sebanyak 70 gram ya untuk tampilannya memang sedikit kurang menarik ya karena terlihat seperti keripik pisang biasa yang terlihat agak gosong gitu ya karena warnanya kecoklatan tapi kalau tahu rasanya pasti banyak yang suka ini aku tambahkan stiker ya stiker thank you di bungkusnya dan hasilnya dari 1 sisir pisang dapat 10 bungkus ya oke sampai disini dulu videonya ketemu lagi insyaallah di video berikutnya wassalamualaikum